Oke guys, hari ini kita ada Toyota Harrier tahun 2017, dan ini kebetulan unitnya lagi ada di terminal motor, nanti untuk kontak person dari terminal motornya nanti saya taruh di deskripsi di bawah. Untuk Toyota Harrier ini tahun 2017, jadi sudah fast lift ya. Untuk lampunya ini juga sudah LED projector di bagian bawah sini, dan di bagian bawahnya ada lampu senja dan lampu sen yang sudah LED running sen. Di bagian sini juga ada lampu LED lagi, dan untuk fog lampnya dia di sini. Di bagian grillnya juga di sini unik ya, dia ada Mika nya, dan juga untuk emblem Harrier nya itu dikasih Mika lagi. Di bagian sini juga ada kamera 360 derajat. Untuk peleknya juga dia 2 tone, 2 tone polish, dia pakai ban Bristone Ecopia ukurannya 235-55R18. Untuk remnya pastinya depan belakang sudah disk. Untuk spion juga dia ada garis chrome di sini, ada lampu sen nya juga, di bagian bawah juga tidak cuma ada kamera 360, tapi dia juga ada welcome light nya. Seperti di Fortuner lah contohnya, ini pakai bensin. Di bagian belakang ini ada lampu senjanya yang model LED wraparound gitu, melingkar kayak di, ya contohnya Toyota Sienta kan dia modelnya di luar ya. Di sini juga ada lampu senjanya dan lampu mundur. Ada emblem Harrier di sini, di sini ada kamera belakang. Di sini ada wiper. Dan defogger nya ada defogger di sini. Di bagian atas dia ada high mode stop lamp dan ada antena sharp fit. Kalau kita buka bagasinya. Dia sudah bagasi elektrik. Nah di sini adalah bagasi dari Toyota Herry. Yang pertama kita lihat ini karena dia cuma 5 fitur ini gede banget. Gede gitu. Dia juga di opening nya dia kayak hatchback jadi berlekuk gitu. Lebih ke hatchback tinggi kalau buat gue malah. Nah di bawahnya dia ada tempat penyimpanan banyak. Yang di sini. Ada tempat-tempat penyimpanan juga. Di bagian kanan ini juga ada tempat gantungan. Di sini tempat gantungan dan di sini harusnya ada buat slot buat partial shelf. Cuma lagi nggak dipasang. Di bagian sebelah kiri. Di sini tempat penyimpanan lagi. Di sini ada buat, ini ya, tow hook. Dan ini kayaknya bisa diangkat juga. Jadi mungkin ini kalau kita geser, terus kita angkat. Ada ban serapnya juga di dalam. Oke sekarang kita tutup. Lampu platomornya juga sudah LED by the way. Oke sekarang kita buka kap mesinnya. Dia juga pakai hidrolik. Nah ini dia mesinnya, dia pakai mesin 2000cc turbocharger. Bensin 4 silinder dengan kode 8AR FTS. Dia juga ada teknologi D4ST. Jadi dia sudah Atkinson Cycle. Jadi bukan auto cycle lagi mesinnya. Jadi kalau boleh bilang ini kayak mesin-mesin hybrid lah. Dia juga punya Atkinson Cycle. Dan untuk tenaganya dia 235hp dengan torsi 350Nm. Nah untuk transmisi dia 6 speed torque converter. Automatic ke roda depan. Ini handlenya juga sudah ada akses smart key. Dan di sini juga ada aksen chrome. Di bagian door trim dia ada panel warna hitam. Sudah soft touch dan ada jahitan warna merah. Di sini juga ada emblem hair hairnya. Dan di bagian armrest juga sama. Rempuk soft touch dengan jahitan warna hitam. Di bagian console power window. Dia juga sudah auto retractable. Di sini untuk kelipatan spion. Dan ini untuk pengaturan spion. Central locking. Window lock. Dan sudah all auto power window. Di sini juga ada kayak aksen carbon fiber tapi bukan ya. Di sini juga ada aksen warna silver. Nah untuk jog juga dia sudah elektrik. Lengkap dengan lambar support. Di sini juga ada SRS airbag. Dan untuk airbag dia sudah 7 airbag. Sudah sampai belakang lah. Sekarang kita masuk. Sekarang kita sudah di dalam Toyota Harrier. Jadi ini yang pertama gue lihat ya. Ini secarnya juga sudah kulit. Dan di bagian yang samping itu perforated. Di jahitan. Jahitannya juga warna merah. Sama seperti di door trim dan di bagian dashboard. Untuk tombol-tombol. Di sini ada untuk volume. Untuk voice command. Untuk angka tutup telepon. Di bagian kanan seperti biasa. Toyota itu buat MID ya. Bukan cruise control. Di bagian sini untuk landing portal warning. Dan ini untuk front collision warning. Dan di bagian sini dia ada cruise control. Yang model joystick ya. Seperti khasnya Lexus dan Toyota. Di bagian samping. Di sini ada start-up engine button. Dan ini mobilnya benar-benar dari Jepang. Karena kalau misalnya gue pencet. Ini kan gue tidak memegang kunci. Dia kan ada warning-warning pastinya. Kalau gue pencet tombolnya. Ini masih bahasa Jepang. Ini apa nih? Apa artinya ya? Ike Ike Mochi. Di sini ada electronic parking brake. Dengan auto brake hold. Di sini ada auto start-stop engine. Kalau di lampu merah. Disability control. Dan ada auto high beam. Di bagian bawah sini ada. Tadi ya. Buat buka power back door maksudnya. Di sini untuk tombol untuk membuka tangki. Dan untuk membuka cup mesin dari sini. Di bagian sini ada speaker. Ada cup holder. Dan door pocket. Dan sama tadi di bagian dashboard ini. Dia juga soft touch dengan jahitan merah. Di bagian sini tapi plastik ya. Di bagian yang nggak kepegang itu plastik. Tapi bagian yang kepegang itu dia soft touch. Ini airbag-nya tadi ya. Sampai ke belakang. Di bagian pengemudi tetap dapat grab handle. Dan juga untuk seatbelt depan juga sudah ada head adjusternya. Di bagian sini dia ada sun placer dengan vanity mirror. Pake lampu juga. Walaupun lampunya belum LED. Di sini ada lampu baca yang sudah LED. Ini kalau pintunya terbuka. Ini untuk menyalakan semuanya. Sampai ke belakang juga menyala. Di sini ada untuk buka sunroof. Ini untuk buka plafonnya. Dan ini untuk buka sunroofnya. Pertama untuk bagian sebelah kiri. Dia juga sudah ada vanity mirror dan lampu. Di bagian sepion tengah dia sudah auto dimming juga. Ada tombolnya di sini. Dan di belakang sepion tengah dia ada sensor-sensor. Yang buat land departure warning dan forward collision mitigation tadi. Dan di sini ada tombol hazard. Di sini ada ventilasi AC di sebelah kiri juga. Dan untuk head unit dia. Head unitnya asli Jepang. Tapi ya kita tidak bisa menyalakan karena tidak ada kuncinya. Untuk transmisi dia modelnya. Ini seperti Fortuner banget ya. Di sini juga ada triplonic nya dari Tuas. Bukan model paddle shift karena tidak ada paddle shift. Untuk AC juga dia sudah touch panel. Kayak Toyota Avant. Jadi untuk pengaturan harus disentuh ya. Bukan dipencet. Di sini ada auto climate control. Cirkulasi udara. Arah AC. Matiin AC nya. Defogger belakang. Dan defogger di spion luar. Defogger depan. Fan speed AC. Mode dual zone dan mode AC. Di sini ada Eco mode. Ada Eco mode normal dan sport. Sport ya. Standar lah ya. Di bagian tuas transmisi juga ada ini ya. Aksen-aksen carbon fiber. Tapi cuma carbon printing. Di bagian sini ada cup holder. Dua buah. Dan di bagian sini dia ada power outlet. Tapi di sini tuh ada tulisan yang tidak boleh. Ngaruh makanan atau minuman. Takut tumpah. Tidak tahu kenapa. Di bagian sini dia ada. Glove box. Yang di dalamnya ada. USB 3 slot. Di sini juga ada lampunya. Di bagian dalam si glove box. Di bagian sini ada soft touch lagi. Di sini ada aksen warna silver. Sama seperti di sini. Dan di situ ada. Flare. Seperti mobil-mobil Jepang pada umumnya. Kami suka flare. Dia ada console box yang bisa dijadikan armrest juga. Sudah soft touch. Sudah empuk. Dan ada jahitan merah. Kalau kita buka. Dia lumayan dalam. Lumayan muat. Ya buku. Buku service muat lah ya. Di sini juga ada power outlet lagi. Nah di bagian console box ini. Nggak cuma bisa dijadikan armrest. Tapi juga bisa dipanjangin. Tetap. Walaupun di bagian belakang aja ini udah pas buat gua. Tapi kalau misalnya masih kurang. Tetap bisa dipanjangin. Nah di bagian sini juga ada tempat penyimpanan kecil. Seperti di expander. Jadi di sampingnya ada tempat penyimpanan. Nah lupa nih. Di bagian belakang setir. Dia ada tuas untuk lampu. Ada auto headlamp juga. Focklamp. Dan. Viper yang sudah auto. Di sini juga bisa diatur. Sensitifitas dari sensor auto nya. Oke mungkin di belakang segitu aja. Yuk sekarang kita bawa ke belakang. Nah sebelum masuk ke belakang. Gua mau perhatikan. Di sini ternyata dia sudah pakai. Tinted glass. Di. Keadaan standar dia sudah gelap. Bandingin sama kaca depan yang lebih terang. Karena kalau di Jepang gitu. Kaca depan tuh nggak boleh dikasih. Kaca film atau dikasih pewarna gini ya. Nah di bagian belakang juga sama. Dia pakai panel soft touch. Dengan. Kejahitan warna merah. Di sini juga ada. Armrest yang empuk. Di bagian power. Tombol power window. Di sekitarnya itu juga sama. Ada aksen carbon fiber. Ada cup holder dan segita. Kalau kita masuk ke dalam. Nah di sini. Tadi gua udah. Sesuai sama posisi nyetir gua ya. Ini. Ini tadi gua udah mundurin. Ini gua sesuai sama posisi nyetir gua. Gua tinggi itu. 167 cm. Dan ini masih ada. Ya. 7 jari lah. Ruang. Leg room. Di bagian belakang jok. Juga ada. Seat back pocket. Di bagian. Di bagian. Belakang console box. Juga ada. Ventilasi AC. Tapi ini ya. Dia ngikutin dari. AC depan. Dan. Nah. Sama juga di. Bagian belakang. Seperti di bagian depan. Dia juga. Pakai. Dual motif ya. Joknya. Jadi. Di sini kulit. Tapi di bagian tengahnya itu. Dia blue blue. Dia juga ada sambungan. Isofix. Head restnya juga aja sebel. Nah. Ini. Kalau ampresnya diturunin. Ini juga pas. Dan. Dia ada. Cup holder. Dua buah. Bisa dilipat juga. Kalau misalnya gak mau. Diturunin. Atau ada orang. Di bagian sini. Juga ada lampu baca. Di sini juga ada. Seat belt. Tiga titik. Untuk penumpang. Belakang. Yang di tengah. Nah. Di bagian. Grab handle. Juga ada. Hook. Buat. Ngantungin baju. Di sini juga. Set curtain airbagnya. Sampai belakang ya. Ini seat belt. Penumpang belakang. Oke. Oke. Mungkin segitu dulu. Dari review. Toyota Harrier. Kali ini. Mohon maaf. Bila ada salah kata-kata. Atau dalam penyampaian review. Jangan lupa untuk. Klik like. Comment. Subscribe. Dan share. Untuk kontak person. Dari terminal motornya. Nanti gue akan taruh. Di description di bawah ya. Oke. Terima kasih telah menonton. Dan sampai jumpa. Di review selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.